Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara menerima rekomendasi pelaksanaan audit investigasi terhadap penggunaan dana di Desa Soekarami, Kecamatan Air Padang dari aparat penegak hukum Bengkulu Utara Dalam rangka audit investigasi tersebut, Kamis pagi Inspektor Bengkulu Utara Noprianto Silaban menggelar rapat koordinasi melibatkan Badan Pertahanahan, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Inspektor Noprianto mengatakan bahwa pihaknya akan menginvestigasi terhadap kegiatan penggunaan dana desa Soekarami di 2016 yang digunakan untuk pembelian tanah seluas kurang lebih 1,2 hektare Diduga pembelian tanah tersebut tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak atau terjadi markup dengan nilai pembelian sebesar 180 juta rupiah Kemudian peruntukan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang awalnya untuk lahan pemakaman umum namun dijadikan lahan latihan motor cross Beberapa pihak yang hadir dalam koordinasi diminta masukan dan penjelasan terkait aturan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa oleh Kepala Desa Soekarami Basah itu Nantinya setelah dilakukan audit, laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan kembali ke pihak APH Doprianto juga mengatakan juga sementara ini pihaknya juga telah meminta klarifikasi secara langsung terhadap Kepala Desa yang menjabat saat realisasi pembelian tanah tersebut Kepala Media pada saat ini hari ini kami bersama tim dari BPN, dari Bapenda, PMD, PRKP, setelah tim Irma 5 melaksanakan ekos dan pembahasan terhadap khas Dovan Al Qadri, RBTP, melaporkan